Hai tempat renangnya tuh Babel udah lama nggak renang di sini lagi Halo assalamualaikum Babi Gwes lagi ini babi lagi berada di jalan Haji Rean ya rencananya mau lewat jalan tikus menuju ke Bila Dago ya tempat renang itu jadi ada jalan tikus yang cukup cepat ya dari tempat Babi itu Puri Pamulang kemudian jalan Haji Rean lalu baru menuju ke Bila Dago perumahan ya perumahan kompleks Bila Dago nah ini Babi ambil belok kiri ya jadi Gang Masjid namanya jalan Haji Rean Gang Masjid Hai kalau nggak salah ini lewat kantor kelurahan apa gitu nanti sambil lewat dilihat ya Oke Nih ini masjidnya ya ini turunan terus disini juga ada perumahan apa ya namanya lupa babi bentar coba sambil babi lewat nah ini perumahannya perumahannya namanya ini nih Namara Residen ya tuh launching tahap tiga Namara Residen nah ini Ini dia kelurahannya di depan Bapak. Kantor kelurahan benda baru. Tuh, kelurahan benda baru. Nah, bentar lagi udah nyampe nih ya. Bapak tinggal ambil kanan. Di Vila Dago itu kan ada dulu tempat. Bapak udah publis terkait terenang ya. Tapi semenjak PPKM Bapak belum belum coba datang lagi ya ke tempat terenangnya. Jadi gak tau dibuka atau masih tutup. Nah, ini Vila Dago nya nih. Jadi dari Vila Dago itu kalau keluar kan Jalan Siliwangi ya, Pompensin itu. Nih. Tuh. Pabak ke kanan. Nah, ini kawasan perumahan Vila Dago ya. maksimal kalau kecepatan motor 20 km per jam. Pabak sendiri goes. Ini masih ada yang kosong ya. Uh, pasti mahal banget ini. Nanti Pabak akan muter di tempat renang ya. Kalian lihat-lihat muter. di tempat renang itu ada yang senam dan ada juga yang main badminton tenis juga. Memang area olahraga. cuaca cukup cerah Alhamdulillah. Setelah tadi malam diguyur hujan lumayan deras. Nah, ini kelihatan di tempat renang itu. Nanti Pabak akan muter. Biasanya ini juga rame banget. Cuman ini lagi suasana PPKM. Dan nggak tahu nih. Pemerintah kan rencananya kalau nggak saya sampai tanggal 2 Agustus ya. Apakah diperpanjang lagi atau nggak. Nah, ini tempat renangnya. ntar Bapak belok kanan. Nah, ini Bapak belok kanan. Tuh, Vila Dago zona merah COVID-19 dilarang masuk bagi yang tiap berkepentingan. Jadi, teman-teman ini zona merah ya. Jadi, Bapak cuman muter aja terus balik lagi aja. Masih ada sih yang goes. Kalau untuk sekedar olahraga tentunya Insya Allah diperbolehkan ya. Karena untuk menjaga imun dan Alhamdulillah masih ada yang olahraga juga disini. Ntar Bapak akan muter kesini. Nah, ini tempat renangnya. Tuh. Ini tempat renangnya tuh. Bapak bel udah lama nggak renang disini lagi. Jadi, Bapak akan muter aja. Oke, Bapak balik lagi. Nah, ini sebenarnya satu arah ya. Tapi, karena yang ujung sana ditutup jadi balik lagi Bapak lewat sini. Oke, masih ada yang berolahraga juga. Oke, mungkin sampai disini dulu ya. Gowes kali ini Bapak. Jadi, dari Puripa Mulang lewat jalan tikus dari hajirean itu. Jalan hajirean kemudian ke Villa Dago dan menuju tempat renang. Demikian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.